Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa yang ada di TV One Selamat pagi buat pemirsa dimanapun Anda berada Selamat datang di indahnya Ramadan Bersama saya Rizky Kinos dan juga ada Ustadz Abdul Somad Dan juga ada Ustadz Dasat Latif Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat semuanya ya Sehat Alhamdulillah Yang tentunya akan memberikan informasi dan juga kita gali ilmunya Dan tentunya pasti akan menemani pagi hari ini kita dalam santap sahur Selamat bersahur Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT Pemirsa yang namanya teknologi tidak bisa dilawan Setuju ya Teknologi makin hari, makin waktu berjalan, semakin berkembang pesat Tapi sayangnya mindset keislaman terhadap teknologi itu Hanya membuat kita berpikir Islam itu adalah sebuah ritual Tidak ada hubungannya dengan teknologi Ada yang suka berpikir seperti itu? Contoh misalnya yang menemukan teknologi-teknologi canggih Bukanlah dari kaum umat Islam Kepikiran gak sih seperti itu? Nah ini hal-hal seperti ini yang membuat banyak yang berpikir Menganggap Islam ini mengalami fase kemunduran Setuju atau tidak setuju Langsung atau tidak langsung Hal ini harus kita hadapi dan harus kita lewati Nah ini akan kita bahas pada pagi hari ini Yang pertama akan kita jelaskan Melalui Pak Ustadz Abdul Somad Pak Ustadz Umat Muslim dianggap mundur nih Dalam hal atau bidang teknologi Benar atau tidak? Apa penyebabnya Pak Ustadz? Suatu ketika Nabi Sulaiman AS Sedang mengadakan inspeksi mendadak Lalu kemudian dia tidak lihat ada satu yang absen ini Ini lam aral hud-huda Aku tidak melihat burung hud-hud Mana burung hud-hud? Kalau dia tidak hadir juga sekarang La azbahannahu akan kusembelih dia hidup-hidup Tak lama setelah itu burung hud-hud datang Mohon maaf Sulaiman Agak terlambat tadi rapat barisan upacara hari ini Kamu kemana? Aku baru saja melihat ada kerajaan besar di sana Dipimpin oleh seorang perempuan Ratu Bilkis, Ratu Sabah Sebenarnya Quran sedang bercerita tentang teknologi spionase Sekarang siapa yang punya teknologi Yang kemarin tertangkap dronenya masuk ke dalam laut Memata-matai kita Kenapa bukan kita yang punya drone yang mengamati? Tentang intelijen Tugas intelijen itu adalah mengamati kerajaan musuh Bukan mengamati ceramah Ustadz Dasan Atif Lalu kemudian kirim surat ini kepada mereka Surat bilateral Sampaikan surat Dibaca oleh Ratu Balkis Terkesima dia Lalu kemudian dia pun akan datang kepada Sulaiman Aku akan masuk Islam Ikut agama Nabi Sulaiman Lalu kemudian ketiga pasukan itu di tengah jalan Dilaporkan Sulaiman Itu pasukan sudah di jalan Sulaiman ingin menunjukkan kuasanya Dia tidak hanya seorang raja Tapi ingin bagaimana caranya Aku ingin singgah sana Kursi Balkis yang cantik mahal itu Ada di Palestina Kerajaan Sabah di Yaman Di Palestina 3000 km Makkah di tengah Palestina di atas Yaman di bawah Siapa yang bisa? Kumpulkan lagi pasukan Siapa yang sanggup membawa kursi Balkis singgah sananya ke Palestina Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu Singgah sana Balkis sudah sampai disini Berkata seorang laki-laki Bukan jin Tapi manusia yang punya ilmu pengetahuan Namanya Asif bin Balkhiyah Asif bin Balkhiyah Ana'ati kabihi aku sanggup membawa kursi singgah sana Balkis dari Yaman ke Palestina Kata Nabi Sulaiman Berapa lama? Qabla'an yartadda ka ilaika torfuk Qabla'an yartadda ilaika torfuk Sebelum matamu berkedip Kursi Balkis sudah sampai Nabi Sulaiman berkedip Kursi Balkis sampai Begitu Balkis sampai Balkis terpukau Dia lihat Loh Kok kursi ana sudah ada disini ya? Kesan pertama Begitu menggoda Selanjutnya Selanjutnya tuh Salah Salah Adakah teknologi hari ini Yang bisa memindahkan kursi Saudaraku Mas Rizky Kinos Bisa dipindahkan saat ini Ke Tempat lain Belum mat Oleh sebab itu Al-Quran sudah bercerita tentang teknologi Hari ini dikatakan Bahwa Dulu Saya tahun 98 Kuliah Itu mau bercerita tentang indahnya sungai Nil Kirim ke kampung Dikirim hari ini Baru sampai seminggu ke depan Balasannya datang Seminggu berikutnya Sempat lupa ceritanya Tapi hari ini Masya Allah Begitu ditulis Langsung saja Has been seen Suratmu sudah sampai Tapi hanya baru Sebatas foto Video Itu pun video Ustaz Dasar Latif Beberapa kali kiriman Macet gak dapat diterima Adakah yang sanggup Mengirimkan gelas Kursi Belum Jadi kalau bercerita tentang teknologi Umat Islam ingin Dipancing Mana yang ahli-ahli itu Jadi umat Islam mestinya Lebih maju dalam bidang teknologi Lalu kenapa kita mundur Karena kita baca Quran bukan untuk Menggali isinya Tapi baca Quran Untuk ngusir hantu Jembalang Tanah Nah Pak Ustadz Benar gak sih Lemahnya Akhidah Menjadi Hal yang bisa disebabkan Akibat Ketinggalannya umat Islam Saat ini Pak Ustadz Ada seorang guru besar Dari Palestina Namanya Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi Dia lahir di tengah Dentuman Bom Letusan peluru Tapi kemudian dia berpikir Bahwa Kebangkitan Palestina Tidak akan merdeka Tapi kemerdekaan Palestina Bukan dengan bom dan peluru Palestina akan merdeka Dengan kekuatan umat Islam Makanya dia melihat Ada dua sisi Ada seorang yang sangat hebat Dalam bidang ilmu agama Tapi tidak menguasai Sains dan teknologi Tapi ada yang hebat Dalam bidang sains Tapi blank dalam agama Apa kata Einstein Agama tanpa ilmu pengetahuan Lumpuh Ilmu pengetahuan Tanpa agama Buta Kita sekarang Butuh Lumpuh Dan buta Kemudian kita perlu Dua-duanya Oleh sebab itu Maka dibuatlah Integrative curriculum Mengintegrasikan Antara kurikulum agama Dan kurikulum umum Muncullah sekolah-sekolah Anak kita sekarang SDIT Muhammad Al-Fatih dari Turki Semua sudah dapat Beratnya berat Beratnya 120 Kayunya yang patah Dua-duanya yang patah Dua tangan umum buat Ustaz Abdul Samad Baik Siapa yang disini Gaptek Oh pada Diam aja Suruh kirim email Nanya dulu sama sebelah Baik Nanti akan kita lanjutkan lagi Tema yang sangat menarik ini Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Hanya di Indahnya Ramadhan Baiklah pemirsa TV One dimanapun Anda berada Selamat sahur sekali lagi Dari kami Indahnya Ramadhan Kita masih membahas tentang teknologi Yang berhubungan dengan Islam Dianggap Islam ini Ketinggalan zaman Alias tidak terlalu akrab Dengan yang namanya teknologi Sebelumnya sudah dijelaskan juga sedikit Awal mulanya sebenarnya Yang namanya teknologi Untuk Islam itu Sudah ada dari zaman dulu Sekali Zaman dulu sekali Sudah bisa memindahkan kursinya Siapa tadi Pak Ustadz Ratu Balkis Dalam hitungan detik Buka mata sudah ada Jadi sebenarnya Salah gitu ya Statement seperti itu Nah Pak Ustadz Abdul Samad Lagi nih Mengenai akidah Akidah dianggap sebagai Kekuatan paling Sahih gitu Untuk Umat muslim Nah bagaimana nih Cara Prinsip pandangnya Dan juga bagaimana Supaya akidahnya tetap kuat nih Umat muslim Ketika terjadi Perang khandak Khandak artinya Parit Usul menggali parit Ini datang dari As-sohabi al-jalil Amar bin As Salman al-Farisi Dari Persia Kata dia Supaya pasukan dari Makkah Tidak bisa sampai ke Madinah Mesti digali parit lebar Supaya kuda tidak bisa melompat Nabi ikut menggali parit Turun ke bawah Bukan dia berdiri di atas Petantang-petenteng Kamu gali Kamu gali Aku nonton saja Tidak Tapi dia ikut menggali Maka sahabat melihat Menetes puluh keringat Dari perut Nabi Ada lumpur Karena dia ikut mengangkat Batu ke atas Ketika pacul besi itu Bersentuhan dengan batu Memancar cahaya Tiga kali Apa kata sahabat Apa yang kau lihat Ya Rasulullah Percikan pertama Aku melihat Yaman Kamu akan membebaskan Yaman Percikan kedua Aku melihat Syam Kamu akan membebaskan Syam Percikan ketiga Aku melihat Rum Kamu sudah membebaskan Rum Apa maknanya Keyakinan Bahwa kita punya Masa depan Apakah yang diucapkan Nabi itu Omong kosong semuanya Tiga-tiga ini dikuasai Yaman Sekarang Dikuasai Syam Syam itu sekarang Empat negara Jordania Palestina Syria Lebanon Lalu kemudian Rum Mana yang dimaksud dengan Rum Ada yang mengatakan Yang dimaksud dengan Rum Itu adalah Konstantinopel Yang waktu itu Dikuasai oleh Konstantin Apa yang terjadi 700 tahun setelah itu Nabi berkata Latuftahannal Konstantinia Kamu akan menguasai Konstantinopel Panglima perangnya adalah Panglima perang terbaik Dan pasukannya adalah Pasukan terbaik adalah Pasukan itu Semua orang Arab Ketawa waktu itu Apa ini kata dia Sahir Tukang sihir Kahin Dukun Majnun Gila 700 tahun setelah ucapan itu Keluar terbukti Dan yang membebaskan Konstantinopel Adalah Muhammad Dua Karena kakek dia Muhammad Ayahnya Murad Punya anak lagi Dikasih Muhammad Muhammad dua Tapi karena dia penakluk Yang membebaskan itu Bergelar dia Muhammad Al-Fatih Ayahnya setiap memandikan dia Apa kata ayahnya Anakku Di seberangmu Ada Konstantinopel Kau yang akan Membebaskan itu Makanya akhirnya Anaknya punya motivasi Berapa umur Muhammad Al-Fatih Saat membebaskan Konstantinopel 21 tahun Anak umat Islam sekarang 21 tahun Masih minta pulsa Bercita-citalah Tinggi dengan Keyakinan yang Mendalam Sekarang keyakinan Itu yang tidak Lagi ada Yang ditanamkan Adalah Lemah keyakinan Sekarang orang tua Saat memandikan Anaknya Apa doanya Nah Udah-udahan Kau nanti jadi PNS Gimana kita Mau membebaskan umat Jadilah Entrepreneur Jadilah Musisi Yang menyuarakan Seni-seni Islam Jadilah Para pemikir Jadilah Orang-orang Politikus Yang dengan Politik Kekuasaannya Sebenarnya itu Semuanya adalah Jalan Ada yang memperjuangkan Islam melalui Seni Ada yang melalui Politik Ada yang melalui Ekonomi Tapi semuanya adalah Untuk mencari Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Pak Ustaz 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 Nih Kalau tadi kita mendengar Cerita dari Ustaz Abdul Somad Artinya Umat kita itu Dulu Jaya Nah Kalau sekarang Kalau dari Kacamatanya Ustaz Seperti apa Dulu Rasanya Saya tidak pakai Kacamata Jadi gini Saya teringat Hadis Rasulullah Beliau jelaskan Akan ada Masanya nanti Kalian Umat Islam Diperebutkan Seperti Makanan Di atas Meja Lalu Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Apakah itu Pada saat itu Kami sedikit Tidak Kata Nabi Kalian banyak Mayoritas Tapi Kalian Mayoritas Seperti Bui di laut Banyak Dalam jumlah Sedikit Dalam Kuantitas Kualitas Nah sekarang lah Kita Oh kami Bangga Islam 80% Coba Bayangkan Tapi apa Peranan kita Nah Menurut saya Salah satu Sebab Kemunduran Islam Kita Terlalu sibuk Bertengkar Terlalu sibuk Membid'a Bid'akan Terlalu sibuk Membahas Soal yang Tidak penting Kita Lupa Membahas Yang sangat Penting Maka Kekuatan Kita ini Kalau Mau Hebat Tidak Pilihan Saya Berpegang Tegulang Kepada Tali Persaudaraan Allah Agama Allah Umat Islam Ini Saudara Kalau Saudara Jangan Sali Menyakiti Kalau Saudara Jangan Sali Menghina Kalau Saudara Jangan Sali Menyakit Kita Saudara Coba Lihat Badan Kita Tangan Kanan Gatal Tanpa Diundang Kiri Yang Garuk Tangan Kiri Yang Gatal Tanpa Disuruh Kanan Yang Garuk Gatal Dua-duanya Kerjasama Anak 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 Muda Jalan Malam Malam Tahan Tuk Kakinya Kaki Tahan Tuk Semua Berpartisipasi Yang Sakit Betul Mulut Tangan Bereaksi Dia Cari Mulut Meniup Mata Mencarinya Mana yang Sakit Sudah Tidak Ada orang Tahan Tuh Kakinya Tahan Tuh Kakinya Mulutnya Siapa Suruh Jalan Jalan Lagi Ini Yang Terjadi Kita Umat Islam Saling Menghina Saling Memaki Akhirnya Sesuatu Yang Tidak Penting Habis Energi Kita Membahas Sesuatu Yang Tidak Penting Seperti Yang Katakan Doktor Abdul Suhamad Tadi Beliau Jalan Ada yang Jalannya Melalui Politik Ada yang Jalannya Melalui Tentara Ada Jalan Melalui Polisi Ada yang Melalui Mimbar Ada Jalannya Melalui Ibu Ibu Apa Fungsinya Ibu Ibu Itu Berikan Anak Kita Pendidikan Agama Yang Baik Sehatkan Fisiknya Kuatkan Mentalnya Itu Peranannya Ibu Saya Bisa Berkata Kenapa Banyak Koruptor Di Indonesia Karena Ibu Ibu Gagal Mendidik Anaknya Coba Kalau Ibu Ibu Berhasil Mendidik Anak Insya Allah Lansung Saya Diprotes Ibu Ibu Bagaimana Dengan Suami Tidak Karena Kami Lebih Banyak Di Luar Rumah Carikan Ibu Pembeli Bensin Carikan Ibu Pancasila Mengajarkan Persatuan Indonesia Orang Bulik Mengatakan Integrity Is very Important In Deployment Proses Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Adalah Modal Yang Berharga Dalam Proses Pembangunan Maka Kalau Mau Berjaya Bersatulah Tapi Apa Kita Saya Pelajari Sejarah Jembatan Tol Itu Ternyata Tahun 60-an Kita Sudah Punya Tol Jagorawi 60 Kilo Pada Saat Itu Cina Belum Punya Jembatan Tol Tahun 60-an Sekarang Kita Baru 1.000 Kilometer Cina Sudah 280.000 Kilometer Penduduk Cina Orang Bila Banyak Kita Juga Penduduk Banyak Mestinya Kita Lebih Hebat Banyak Dan Beriman Tapi Apa Yang Terjadi Kita Lebih Senang Bertengkar Ribut Soal Apa Pancasila Ganti Eh Assalamualaikum Ganti Dengan Salam Pancasila Kita Lebih Ribut Soal Ini Kita Tidak Ribut Kenapa Anak Kita Terbelakang Kenapa Anak Kita Kurang Gisi Nah Pilihannya Kalau Umat Islam Mau Kuat Bersaudara Bersatu Ya Kalau Kita Sudah Bersatu Maka Kita Punya Kekuatan Kalau Kita Punya Kekuatan Maka Kita Akan Bisa Apa Saja Kita Lakukan Saya Ingat Sayyiduddin MZ Almarhum Guru Kita Menyibaratkan Umat Islam Itu Seperti Jari Ini Jari Ini Umat Islam Ini Harus Ada Siapa Ini Jadi Pemimpin Kalau Pemimpin Sudah Bilang Pengajian Begini Aman Ustadz Tapi Kalau Dikasih Gini Mati Kita Yang Kedua Ini Apa Kata Ustadz Senuddin MZ Almarhum Ini Adalah Pengusaha Orang Kaya Kalau Orang Kaya Bangun Masjid Di Selesai Besok Tapi Kalau Miskin Bangun Besok Yang Ketiga Jari Jari Tengah Ini Ulama Tidak Boleh Ke Kanan Tidak Boleh Kekiri Dia Menjadi Pengayom Semuanya Yang Ketiga Yang Keempat Jari 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 Manis Ini Adalah Generasi Muda Kalian Generasi Muda Jangan Jadi Generasi Pemalas Jangan Generasi Yang Lebih Banyak Gamenya Ya Dan Yang Kelima Kelingking Ini Apa Perempuan Ibu Ibu Ini Kecil Tapi Dia Maka Perempuan Ini Kelihatan Kecil Tapi Menentukan Maka Nabi Mengatakan Wanita Adalah Tiang Negara Tegak Perempuan Tegak Negara Hancur Perempuan Hancur Negara Maka Ibu Adalah Tiang Negara Maka Kalau Ini Kompak Sesatu Ada Yang Ganggu Istri Kita Jangan Coba Tapi Kalau Dia Cuma Jari Kelingking Apa Yang Bisa Dilekukan Seksi Kebersihan Maka Berpegang Tegula Engkau Pada Tari Persaudaraan Agama Allah Dan Janganlah Engkau Bercerai Kekuatan Umas Islam Ada Pada Persaudaraan Hilangkan Perbedaan Rapatkan Persamaan Insyaallah Ada Amin 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 Berbeda Tetap Satu Pemirsa TV Dimanapun Anda Berada Saat lagi Akan kita Bahas Juga Masalah Kalau Ngomongin Generasi Emas Generasi Muda Tentunya Kita Ingat Sama Anak Anak Bagaimana Cara Penanaman Akidah Yang Baik Supaya Kita Nanti Mereka Bisa Menjadi Umat Islam Yang Tidak Ketinggalan Atau Bisa Dibilang Umat Islam Yang Maju Lebih Maju Dari Mereka Yang Bukan Muslim Jangan Kemana Tetap Bersama Kami Hanya Di Indah Ramadhan Oke Pemirsa TV Dimanapun Anda Berada Kembali Lagi Di Indah Ramadhan Kita Masih Berbicara Tentang Muslim Yang Dikatakan Ketinggalan Jaman Terhadap Teknologi Atau Mungkin Bisa Dibilang Buta Sama Teknologi Bener Atau Enggak Tadi Sudah Sempat Dibahas Di Segmen Sebelumnya Yang Jadi Kunci Adalah Generasi Muda Akidah Harus Kuat Pak Ustad Bagaimana Seperti Apa Akidah Seperti Apa Yang Harus Kita Tanaman Kepada Anak Anak Kita Dan Generasi Muda Silahkan Pak Ustad Ustad Abdul Soma Tolong Kasih Saya Doa Kata Ibu Jamaah Doa Apa Bu Doa Supaya Anaknya Berhenti Main Game Online Saya Sampai Sekarang Belum Ketemu Itu Doanya Yang Ngasih HP Siapa Ibu Yang Beliin Gadget Siapa Ibu Yang Ngasih Duit Untuk Pulsa Siapa Ibu Yang Biarin Dia Main Di Kamar Sendirian Tanpa Kontrol Siapa Ibu Sekarang Dia Sudah Kena Kecanduan Virus Game Online Yang Salah Siapa Ustadz Enak Aja Jadi Seringkali Kita Menyalahkan Kenakalan Remaja Sebenarnya Kenakalan Orang Tua Selama Ibu Masih Mau Bertanya Uangmu Dimana Kau Pakai Kau Pergi Sama Siapa Pulang Jam Berapa Insyaallah Dunia Selamat Saya Masih Ingat Dulu Saya Saudara Kandung Berdua Saya Pertama Kedua Adik Kami Sekolah Di Kota Orang Tua Di Kampung Mak Terutama Ayah Juga Ibu Paling Cerewet Itu Kalau Datang Pas Kami Lagi Kuliah Lagi Sekolah Dia Datang Itu Kami Pulang Semua Lemari Dia Buka Habis Itu Surat Surat Dia Cek Semua Dia Tengok Rekening Lampu Surat Air Semua Adik Saya Parfum Ditumpah Saya Tanya Kenapa Parfum Ditumpah Kusangkap Minuan Keras Sampai Adik Saya Mancing Kalau Seandainya Aku Main Biliar Dan Aku Mabuk Dengan Teman Temanku Apa Yang Mak Lakukan Aku Akan Datang Ketempat Itu Dan Berdiri Di Atas Meja Biliar Itu Jadi Kami Dididik Dengan Pendidikan Ibu Yang Luar Biasa Saya Termasuk Anak Yang Tidak Nakal Tapi Sekolah Saya Tiga Tahun Sekolah Tiga Kelas Satu Lain Kelas Dua Lain Tidak Sekolah Lima Bulan Karena Menurut Saya Sekolah Nggak Tapi Dia Tidak Pernah Putus Asa Dia Bawakan Sekolah Sekolah Saya Nggak Mau Ada Ustadz Pencerama Diundang Ke rumah Dikasih Makan Habis Ditanya Ustadz Ustadz Punya Sekolah Kan Iya Bisa Nggak Nerima Siswa Silahkan Tapi Anak Saya Mau Pindah Pindahan Nggak Mau Karena Anak Bandal Nggak Mau Diterima Doanya Oleh Sebab Itu Anak Anak Musri Yang Paling Penting Hari Ini Adalah Mempersiapkan Anak Muda Tujuh Golongan Yang Akan Mendapatkan Naungan Allah Hari Itu Tak Ada Naungan Kecuali Naungan Allah Diantara Yang Tujuh Itu Siapa Anak Muda Yang Tumbuh Dalam Ibadah Kepada Allah Diantara Yang Akan Disoal Nanti Apa Pertanyaan Nanti Diantaranya Diantara Yang Akan Ditanyakan Adalah Masa Mudanya Ngapain Saya Udah Tua Begini Ikut Naik Motor Untuk Apa Mau Gaya Gayaan Untuk Apa Lagi Hanya Sekedar Untuk Ngajak Anak Anak Muda Mereka Datang Jeput Ke Hotel Ustadz Jangan Naik Mobil Ya Kami Bonceng Ya Dari Hotel Kami Bonceng Kata Saya Boleh Nggak Saya Coba Mereka Sangka Dulu Saya Lahir Langsung Jadi Ustadz Dulu Saya Sekolah Pakai King Cobra Kenal Potnya Disunat Dua Kali Kalau Saya Masuk Kampus Semua Cewek Keluar Jadi Ini Cerita Kembali Kita Dengan Anak Muda Nggak Apa Apa Kita Mundur Selangkah Kita Ikuti Gaya Mereka Sedikit Saja Supaya Untuk Merangkul Karena Nggak Mungkin Anak Muda Ini Dibawa Makanya Ada Ustadz Adlatif Ada Ustadz Wijoyanto Ada Ustadz Melihat Dakwah Itu Simple Santai Dan Terbuka Orang Anak Anak Muda Menjadi Pendai Luar Biasa Ada Tes Dai Sehingga Sekarang Kalau Ditanya Cita-cita Anak Kau Mau jadi Apa Dulu Dokter Sama Polisi Sekarang Kau Mau jadi Apa Jadi Ustadz Oleh Sebab Itu Maka Anak Muda Ini Ceritakan Tentang Keberhasilan Anak Muda Muhammad Al-Fatih 21 Tahun Nabi Sebelum Meninggal Sudah Mempersiapkan Satu Pleton Tentara Pemimpin Namanya Usama bin Zaid Usama bin Zaid Berapa Umur Usama bin Zaid Waktu Diangkat Menjadi Panglima Perang 18 Tahun 18 Tahun Umar bin Khattab Duduk Ketika Dia menjadi Khalifah Di depan Sahabat-sahabat Yang senior Yang tua-tua Itu Didudukkannya Satu Orang Anak Muda Siapa Namanya Namanya Abdullah Bin Abbas Umurnya Nabi Sampai Di kota Madinah Di Madinah Itu ada Orang Yahudi Bahasanya Bukan Bahasa Arab Hebrew Language Nabi Angkat Seorang Translator Penterjemah Namanya Zaid Bin Sabit Apa kata Zaid Bin Sabit Aku Belajar Bahasa Yahudi Dan aku Faham Dia yang Menuliskan Surat-surat Nabi Dalam Bahasa Yahudi Berapa Lama Dia belajar Nisfa Syahrin Setengah Bulan Berapa Umurnya 20 Tahun Jadi Anak-anak Muda Tapi Bukan Berarti Yang sudah Tua Kehilangan Semangat Lalu Ah Gak Jadi Hijrah Jangan Karena Malaik Malam Sudah Dekat Ya Pak Ustadz Gimana Menyikapi Tadi yang Barusan Diceritakan Dulu Nakal Juga Saya Sudah Lupa Jadi Pemirsa Yang Saya Hormati Generasi Muda Islam Adalah Generasi Emas Buat Kita Sayang Seribu Sayang Ibu Ibu Ini Mendidih Anaknya Baca Psikologi Pendidikan Dari Eropa Baca Majalat Metode Mendidih Anak Dari Amerika Apa Salah Tidak Salah Tapi Sesat Kalau Ibu Tidak Buka Quran Allah Siapkan Satu Surah Untuk Mendidih Anak Ada Yang Tau Surah Surah Luqman Disitu Secara Terperinci Diajarkan Metode Tantac Secara Mendidih Anak Ya Bunaya Wahai Anakku Jadi Pertama Dididikan Kepada Anak Kita Akidah Dengan Cara Apa Anak Anak Sekarang Senang Lagu Tapi Kasih Perkenalkan Lagu Religi Topi Saya Bundar Ganti Tuhan Saya Allah Allah Tuhan Saya Kalau Bukan Allah Bukan Tuhan Saya Itu Ajar Kena Akidah Cuma Lagu-lagu Kita Dari Kecil Kan Bukan Soal Akidah Ada Lagu Dulu Berkaitan Akidah Saya Ajarkan Kepada Anak Saya Kemanakan Saya Soal Akidah Soal Rezeki Soalnya Jangan Kau Galo Soal Rezeki Itu Allah Yang Punya Urusan Kau Galo Kau Goblok Kalau Rezeki Isi Perut Allah Saya Kasih Contoh Cicak Apa Dia makan Cicak Helikopter Cicak Dia makan Apa Nyamuk Gimana Ketemunya Cicak Di dinding Nyamuk Terbang Dimana Ketemu Tidak Punya Terminal Tapi Lagu Kita Kecilkan Ngajarkan Cicak Cicak Di dinding Diam Diam Merayap Diam Diam Merayap Datang Seekor Nyamuk Nyamuk Yang Datang Cicak Lagu Tidak Lompat Ke Nyamuk Patah Patah Cicak Ajarkan Akidah Kepada Anak Kita Sudah Itu langkah Mengetahui Ini ajaran Kejujuran Maka Yang diajarkan Anak Kita Dulu Akidah Setelah Itu Pemahaman Bahwa Apa Yang Kau Lakukan Allah Mengetahui Naik Lagi Bahwa Jangan Kau Berjalan Di Muka Bumi Dengan Rasa Sombong Bapak Yang Kepala Dinas Anak Yang Perintas Semua Pegawainya Diajarkan Seperti Itu Nah Metode Mendidih Anak Ini Sebaiknya Dikuasai Oleh Ibu Karena Ibu Lain Guru Kita Ustadz Abdul Sommat Itu Karena Ibu Beliau Yang Tegas Dalam Mendidih Anak Dan Saya Rasakan Ibu Saya Dulu Ibu Mendidih Anaknya Tidak Ada Sekolah Tidak Ada Doktor Tapi Hebat Satu Tempat Tidur Satu Kamar Tiga Anak Supaya Apa Ternyata Saya Berbelajar Oh Supaya Ada Mata Mata Mak Pacaran Kakakku Kenapa Tau Saya Dapat Surat Sekarang Satu Anak Satu Kamar Datang Mereka Langsung Masuk Kamar Mau Makan Ngambil Makan Masuk Kamarnya Lagi Kita Tidak Tau Apa Yang Terjadi Yang Rusakan Anak Kita Video Call Apa Itu Video Call Ibu Tau Kan Video Call Kok Pakai Adset Supaya Didengar Bapak Kasih Keluar Lidamu Itu Kalau Ada Saudaranya Dalam Kamar Tidak Kan Terjadi Saya Zaman Kecil Dulu Kalau Mau Pergi Main Ibu Saya Bila Kau Pergi Main Tapi Bawa Adik Kalau Nangis Adik Saya Pukul Kau Jadi Saya Punya Tanggung Jawab Sampai Saya Jarang Sekali Ikut Dikasih Main Sama Temanku Nama Saya Kecil Dase Selalu Menangis Adik Tapi Saya Punya Tanggung Jawab Kau Pukul Adik Kita Berkelay Tanggung Jawab Sekarang Mana Saudara Kandung Berperkadilan Di pengadilan Gara-gara Apa Tanah Yang Hanya Sepuluh Are Kenapa Tidak Ada Lagi Persaudaraan Banyak Mau Dibahas Tapi Waktu Yang Terbatas Jadi Penting Cara Mengajar Orang Tua Kepada Anak Itu Sangat Berpengaruh Sekolah Tidak Berarti Tidak Ketinggalan Jaman Malah Orang Sukses Yang Sekarang Ini Karena Hebat Bapak Masya Baiklah Pemirsa Jangan Kemana Mana Saat Lagi Kita Berikan Kesempatan Untuk Jamah Yang Ada Di Studio Untuk Bertanya Langsung Kepada Guru-guru Kita Maka Dari Itu Jangan Kemana Mana Tetaplah Bersama Kami Hanya Di Indahnya Ramadhan Baik Pemirsa Kembali Lagi Di Indah Ramadhan Seperti Janji Saya Sebelumnya Sekarang Waktunya Untuk Jamah Yang Di Studio Memberikan Pertanyaan Langsung Kepada Guru-guru Kita Pada Pagi Hari Silahkan Yang Perempuan Dulu Mohon Silahkan Siapa Dimana Namanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Nama Saya Barkah Dari Majelis Taklim El Fawas Jakarta Saya Ingin Bertanya Kepada Ustaz Abul Somad Mohon Jawabannya Ustaz Saya Punya Anak Tapi Anak Saya Kalau Solat Subuh Agak Susah Dibangun Tapi Kalau Solat Siang Sampai Isha Masih Mau Ke Masjid Karena Barang Temen Tapi Kalau Subuh Itu Saya Bangun Selalu Marah Sampai Suami Saya Kadang Disiram Air Kalau Sudah Disiram Air Pasti Setannya Sudah Keluar Gitu Kan Tapi Ternyata Benar Kalau Dibangun Itu Marah 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 Setelah Kena Air Baru Tau Baik Sendiri Gitu Dan Saya Ingin Bertanya Gimana Ustaz Caranya Kiatnya Biar Anak Itu Gampang Bangun Subuh Dan Salat Subuh Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berarti Sarung Bantal Sama Spraynya Banyak Tiap Pagi Basah Terus Ditampung Dulu Silahkan Untuk Yang Bapak Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mau Tanya Yang Pertama Nama Saya Abdul Haris Dari Masjid Al-Muhajirin Depo 2 Ilmu Pengetahuan Seharusnya Mengantarkan Anak-anak Kita Menuju Tuhannya Justru Sebaliknya Sekarang Yang terjadi Adalah Ilmu Pengetahuan Dan teknologi Itu Dipertuhankan Oleh Manusia Oleh kita Gimana Cara-cara Dan Kiat Kita Untuk Mengajari Anak-anak Kita Agar Punya Keseimbangan Ilmu Kemudian Internet Berarti 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 Kurang Gizi Kasih Minum Madu Minyak Zaitun Jadi Banyak Cara Pepatah Kita Mengatakan Alah Bisa Karena Biasa Kalau Dibiasakan Insyaallah Saya Seumur hidup Belum Pernah Disiram Ibu Saya Pakai Air Tapi Memang Pendidikan Detil Kami Tidak Punya Sudari Perempuan Karena Sudara Laki-laki Maka Diberitahu Dari Nanti Aku Tua Kalian Laki-laki Sampai Semua Diajar Sampai Mencuci Daging Mencuci Ayam Saya masih ingat Masih kecil Ayam Cara mencuci Ayam Ayam Kau cuci Dua Kali Kalau Kambing Empat Kali Kenapa Empat Kali Kambing Kakinya Empat Ayam Kakinya Dua Kita Tidak Ngerti Sekarang Setelah Belajar Baru Tahu Ternyata Ayam Putih Daging Tidak Terlalu Banyak Darah Cuci Bersih Tapi Kalau Kambing Cuci Sekali Masih Ada Darah Itu Ternyata Haram Nanti Siraman Terakhir Kau Salawat Minta Shafaan Kepada Nabi Baju Nanti Kau Pergi Ke Perantauan Baju Jangan Kau Cuci Dalam Mesin Kau Berselawat Minta Doa Kepada Allah Melalui Nabi Muhammad Sampai Sedetil Itu Anduk Jangan Kau Letakkan Di atas Tempat Tidur Kau Sini Karena Aku Tak Ada Anak Perempuan Nanti Sampai Aku Tua Kau Menjaga Aku Sampai Begitu Pulang Dari Main-main Bawa Mobil-mobilan Ini Mobil Dapat Kau Di mana Dapat Di Jalan Tadi Balikkan Lagi Nanti Sampai Di akhirat Mobil Ini Besar Kau Pikul Saya Kira Itu Main-main Sekarang Baru Tahu Saya Hadis Tentang Bahwa Nabi Berkata Nanti Ada Orang Di akhirat Memikul Sapi Sapinya Mengemuh Memikul Kambing Kambing Mengembik Kenapa Karena Tidak Bayar Zakat Karena Curang Dan Tentang Memikul Mobil Nanti Di akhirat Ada Juga Orang Memikul Mobil Plot Merah Yang Dipakai Untuk Tutup Pintu Pergi Tamu Yang Lapor Tadi Saya Datang Terus Tidak Dibukakan Pintu Tidak Disuruh Masuk Kenapa Anak Adab Ketika Tamu Datang Duduk Di Atas Begitu Tamu Pulang Siap Siap Volume Dikecilkan Makanya Sampai Hari Ini Sudah Jadi Ustadz Setiap Saya Duduk Di Atas Tetap Ada Merasa Bersalah Tapi Kalau Saya Duduk Di Bawah TV Pendidikan Dari Ibu Dari Ayah Dari Orang Tua Itu Amat Sangat Meresap Masuk Semuanya Pendidikan Di Rumah Saya Yakin Ustadz Ad Latif Adalah Hasil Dari Pendidikan Silahkan Mendidik Anak Tidak Lepas Dari Doa Ibu Masih Ingat Sejarahnya Nuh Itu Kan Anaknya Mengbangkang Bahkan Sudah Mau Tenggelam Timbul Tenggelam Ditarik Terus Naik Kau Nggak Mau Ditarik Terus Naik Kau Naik Sampai Akhirnya Wafat Baru Pasrah Artinya Ibu Tidak Boleh Putus Asa Ikhtiar Terus Tidak Boleh Berkata Sudah Ada Suami Anak Saya Sudah Ajak Terus Kepada Kebaikan Lalu Setelah Kita Ajak Kebaikan Dan Tidak Memang Hidayah Bukan Dari Allah Yang Allah Nilai Adalah Cara Untuk Dan Itu Semua Akan Jadi Amal Cara Membangunkannya Dan Yang Paling Penting Kenapa Anak Kita Keras Hati Tergantung Dari Makanan Situ Pentingnya Ibu Menyeleksi Makanan Pak Gaji Ibu Cuma Biasa 3 juta Kok Ini 3 juta 500 Dari Mana 500 Halal Tidak Kalau Haram Keluarin Tidak Mau Saya Beri Makan Anak Saya Bisa 500 000 Bisa Bisa 15 juta Sudahlah Sebentar Nanti Haram Itu Ibu Harus Tahu Kemudian Ibu Harus Memang Punya Waktu Sekarang Ibu Kasih Ajan Daripada Repot Memang Harus Repot Ibu Tidak Bisa Berdoa Minta Petunjuk Dan Hidayah Dari Allah Subhanahu Bapak Tadi Pertanyaan Soal Ilmu 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 Adalah Satu Perintah Yang pertama Allah Turunkan Buat Kita Perintah Pertama Turun Bukan Perintah Sholat Bukan Perintah Sakat Bukan Perintah Haji Tapi Apa Baca Kenapa Sekarang Orang Belajar Tinggi Sekolah Jadi Koruptor Tinggi Sekolah Penipu Tinggi Sekolah Disuruh Ngurus Laut Malah Jadi Bajak Laut Disuruh Ngurus Ekonomi Malah Nipu Rakyat Kok Bisa Dia Lupa Padahal Ilmu Tidak Cukup Harus Dibarengi Bismi Rabbika Lati Khalaq Baca Ilmu Ekonomi Atas Nama Tuhan Baca Ilmu Antariksa Atas Nama Tuhan Kalau Ilmu Dia Atas Nama Tuhan Dia Akan Tunduk Kepada Allah Maka Ilmu Yang Dia Akan Gunakan Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Tapi Kalau Dia Ilmunya Cerdas Agamanya Rendah Maka Ilmu Itu Akan Dipakai Untuk Menghianati Allah Menyesatkan Manusia Bahkan Pada Akhirnya Ilmu Yang Dimiliki Berujung Pada Bui Coba Lihat Itu Tahanan Tahanan Di KPK Ada Biling Biling Ada Tidak Sekolah Semua Tinggi Sekolah Cerdas Cerdas Mantan Pejabat Tapi Kenapa Menjadi Penghuni Tahanan Karena Dia Tidak Bismi Rabbika Lati Halak Naka Didi Anak Kita Ibu Yang Pertama Akidanya Perbaiki Agamanya Ini Yang Buat Kita Riso Ini Selalu Perut Padahal Tidak Usah Riso Soal Perut Itu Rahasia Allah Itu Tidak Usah Soal Ibu Yang Perlu Cemaskan Adalah Ahlak Anak Kita Akidah Anak Kita Solat Ya Saya Kira Begitu Pak Jangan Juga Tinggalkan Ilmu Agama Tidak Bisa Sempurna Tanpa Ilmu Agama Justru Masuk Dengan Ilmu Bapak Beribadah Kacau Pak Tanpa Ilmu Ada Orang Solat Saya Lihat Begini Allahu Akbar Macam Kacamata Dia Saya Pergi Tanya Salah Satu Kelemahan Saya Kalau Ada Lihat Aneh Aneh Tidak Puas Kalau Tidak Tanya Apa Maksudnya Itu Pak Dia Bila Saya Tulis Allah Benar Juga Saya Bila Kitab Apa Nenek Ku Yang Ngajar Saya Nenek Munabi Bisa Juga Saya Artikan Tiga Istri Jadi Harus Ada Anak Tanya Saya Ustaz Katanya Kalau Ramadhan Boleh Pengantin baru Sudah Beberapa Tahun Ustaz Katanya Kalau Ramadhan Berhubungan Suami istri Itu Boleh Kalau Malam Iya Boleh Siang Yang Tidak Boleh Kalau Malam Istrimu Halal Astagfirullah Ustaz Saya Sudah Tiga Tahun Biar Malam Tidak Juga Kau Belen Belen Kau Belajar Agama Coba Hidup Susah Tanpa Ilmu Coba Hidup Susah Alhamdulillah Dengan ilmu Kita lebih gampang Beragama sekarang Dengan ilmu Dan teknologi Maka Ajarkan ilmu Kepada anak kita Dengan catatan Bismillahirrahmanirrahim Kira begitu Jelas kali ya Pak Ustaz Abdul Lama Songat Mungkin bisa dikasih Kesimpulan singkat aja Dari kajian kali ini Tentang ketertinggalannya Umat Islam Ketertinggalan kita Di bidang politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan Keamanan Apapun namanya Semua berawal Dari Akidah Apa yang menyebabkan Kita tertinggal Hubud dunia Terlalu cinta Kepada dunia Takut mati Bukan berarti Dengan ingat mati Lalu kita meninggalkan dunia Tidak Carilah bekal Untuk di akhirat Walah tansa Nasibah Kaminat dunia Jangan lupakan dunia Dunia ini Balagon Jembatan Menuju akhirat Orang yang baik Bukan yang meninggalkan Dunianya Untuk akhirat Bukan pula yang meninggalkan Akhirat Untuk dunia Dapat dua-duanya Dapat dua-duanya Ada guru besar Hadis Guru besar Hadis Profesor Dokter Muhammad Mustafa Lazami Anaknya Belajar di Amerika Jurusan Komputer Orang nanya Kok guru besar Hadis Anaknya Kuliah komputer Dia senyum Justru Nyari hadis dulu Pake kitab Gak ketemu Sekarang dapat Dengan program Karena anaknya Jadi programmer Jadi anak-anak kita Harus ada yang ada Di sain teknologi Anak kita harus ada Di fakultas hukum Anak kita harus ada Jadi polisi Harus jadi tentara Tapi basicnya Semua adalah Aqidah Supaya akidahnya benar Kasih makan halal Jangan sampai hitam gelap Otaknya gara-gara Makan Arab Pendidikan Terus Membesarkan Tiga anak perempuan Didik dengan baik Nikahkan dengan orang baik-baik Buat baik sampai mati Tidak ada batasan Mendidik anak Bukan sampai menikah Duduk di pelaminan selesai Tidak Surga baginya Mendidik anak ini Batasnya cuma dua Mati dia Kita pensiun Mati kita Dia berhenti Boleh tepuk tangan Buat guru-guru kita hari ini Terima kasih Ustaz Abdul Somad Terima kasih Ustaz Dasar Mudah-mudahan Ilmu dan juga pembelajarannya Berguna buat kita Dan juga anak cucu kita Salam untuk anak-anak di rumah Amin Amin Dan selamat menjalankan ibadah puasa Mudah-mudahan puasa kita Diterima oleh Allah SWT Dengan cara ini seperti biasa Akan ditutup Doa oleh Ustaz Abdul Somad Silahkan Allahumma a'izzal islam Wal muslimin Bantu tolong islam Dan kaum muslimin Ya Allah Amin Wahdulil kafarat Tawal musyrikin Amin Hina kan orang-orang yang membenci agamamu Ya Allah Amin Allahumma aslih syababal muslimin Amin Perbaiki anak-anak muda kami Ya Allah Amin Allahumma defa'nal ghala' Wal wabak wal fahsyak Wal riba wal zina wal mungkar Amin Selamatkan generasi kami Dari malapetaka bencana Riba zina Narkoba LGBT Perbuatan keji dan mungkar Amin Allahumma ya nasir al haq Wahai engkau penolong kebenaran Unsurna Tolong kami ya Allah Amin Hasbun Allah Wa ni'mal makil Amin Wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir Wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim Wa sallallahu ala sallina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alam Wa alhamdulillahi rabbil ala 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 alhamdulillah 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 al